BMW, hmm, apa yang kita kepikiran dari nama itu? Kayaknya nggak usah jauh-jauh ya, BMW seri 3, seri 5, seri 7, seri X, dan seri M. Para autojangkis sudah tidak asing lagi dengan nama itu. Namun, untuk motorcycle entusias, mereka udah biasa dengan BMW S1000RR, R90, dan R1200GS. Nah, kalau BMW 3A, 132, dan 801, pernah denger nggak? Nah, kalau untuk itu, BMW dulu pernah ngerakit mesin pesawat untuk Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Untuk mengetahui sejarah BMW lebih lanjut, yuk kita mulai. Sejarah BMW atau Bayeris Motoran Verke dapat dilacak pada tanggal 7 Maret 1916, ketika perusahaan bernama Flugmaschinen Fabrik bergabung dengan Bayeris Flugzeug Verke atau BFW menjadi BMW. Kedua perusahaan tersebut sebelum memfokuskan untuk membangun mesin pesawat hingga Perang Dunia I selesai. Satu tahun kemudian, pada tahun 1917, BMW mendesain logo uniknya yang terdiri dari bendera Bavaria yang merupakan ikon BMW hingga sekarang. Setelah Perang Dunia I, dikandangkan tekanan dari sekutu NTT, yaitu Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris, BMW terpaksa berhenti memproduksi mesin pesawat, dan pindah sementara memproduksi rem kereta api dan mesin perahu. Namun, pada tahun 1923, inilah sejarah jati diri BMW lahir. Pada tahun 1921, setelah Perang Dunia I selesai, BMW dengan isengnya memproduksi mesin M2B15 dengan konfigurasi flat-wit. Awalnya, mesin tersebut akan digunakan untuk mesin industri. Namun kenyataannya, banyak perusahaan motor kecil menggunakan mesinnya sebagai penggerak roda. Merasa ada potensi dengan kerjasama Bayeris Flugzeug Verke, BMW merilis motor produksi ikon pertamanya, yaitu BMW R32. BMW R32 merupakan ikon permanen dan legenda dari BMW Motorrad, di mana konfigurasi mesin flat-wit pengitudinal atau boxer banyak diaplikasikan untuk berbagai model motornya hingga sekarang, seperti R-series, GS, dan lain-lain. Pada tahun 1928, BMW secara resmi memproduksi mobil pertamanya dengan membeli perusahaan Farzweig Fabrik Eisenach. Dengan aku sisi itu, BMW memproduksi mobil pertamanya, yaitu BMW Dixie. Sepertinya, dari mobil ini ada yang kurang. Biasanya, hampir semua mobil BMW sampai sekarang memiliki grill yang unik, yaitu Kidney Grill. Nah, grill ini baru diproduksi oleh BMW dengan model BMW 303. Keliatannya jelas banget ya bentuk dari Kidney Grill-nya. Pada tahun 1930-an, BMW memproduksi mobil 303 dan dikembangkan menjadi BMW 326, yang nantinya akan menjadi mobil sedan 4 pintu yang pertama produksi BMW. Pada saat ini, BMW mengeluarkan banyak dipomobil. Salah satunya yang paling populer adalah BMW 328, merupakan mobil sport yang dipakai oleh Ernst Hennig untuk memenangkan balapan kelas 2000 cc di tahun 1939. Dan pada 1939, BMW mengeluarkan BMW 335, mobil mewah yang mungkin sering kita lihat di film di mana banyak pejabat Nazi memakainya. Di masa yang sama, BMW juga berhasil mendirikan fluk motoran fabrik ala GmbH dekat Muni setelah dibantu dengan subsidi dari pemerintah untuk memproduksi mesin pesawat. Dan tak lama kemudian, BMW mengambil ahli Brandeburgis Motoran Verge GmbH di Spandau dan BMW mengintegrasikan bagian dari BMW Flugmotoran Verge Brandeburg GmbH menjadi BMW AG yang difokuskan untuk memproduksi mesin pesawat untuk Angkatan Udara Jerman atau Luftwaffe. Pada tahun 1938, Perang Dunia pun pecah dan BMW mendapat peran untuk memproduksi mesin perang bagi Jerman. Hampir semua sumber daya BMW digunakan untuk memproduksi mesin pesawat dan sepeda motor. Pada masa Perang Dunia II, BMW membuka dua pabrik lagi di Munich dan di Eisenach demi memenuhi kuota kebutuhan yang diminta oleh Angkatan Perang Jerman. BMW memproduksi mesin yang terkenal paling bertenaga untuk pesawat yaitu BMW 801 untuk menternagai pesawat Focke-Wulf 190 dan Junkers Ju88. Lebih dari 30 ribu mesin pesawat berhasil diproduksi termasuk 500 mesin jet BMW 003 yang digunakan untuk menternagai Henkel He 162. BMW juga memproduksi sepeda motor R71 dan R75 yang dikenal kuat dan tahan untuk beroperasi di Medan Afrika dan Rusia. Pada saat perang, BMW juga menggunakan pekerja paksa yang diambil dari kem konsentrasi demi memenuhi kebutuhan perang. Nah, saya sudah jelaskan sejarah BMW hingga Perang Dunia II selesai yaitu 19 Fatima. Untuk sejarah BMW setelah perang, saya akan lempar ke teman saya yaitu Agi untuk menjelaskan sejarah BMW setelah perang hingga sekarang. Setelah perang berakhir, BMW mengalami masa-masa sulit. Pabrik dekat Munich rusak dan sekutu banyak membongkar pabrik milik BMW. Diperparah juga Soviet yang mengambil alih pabrik BMW di daerah Eserna. BMW dilarang memproduksi kendaraan. Tapi apakah itu menjadi penghalang untuk BMW agar dapat lebih berkembang lagi? Tentunya tidak. Pada saat pelarangan, BMW memproduksi peralatan dapur dan sepeda. Tetapi akhirnya pada tahun 1947, sekutu mengizinkan BMW untuk memproduksi sepeda motor lagi. Dan pertama kendaraan yang dikeluarkan oleh BMW adalah BMW R24 yang merupakan pengembangan dari BMW R23. Uniknya, pada saat memproduksi motor tersebut, BMW tidak mempunyai cetak dirinya, bahkan skema gambarnya. Jadi, BMW mengambil contoh BMW R23 yang digunakan bekas perperangan. Masuk pada tahun 1950-an, BMW kembali memperkenalkan mobil baru ciptaannya, yaitu BMW 501, yang merupakan mobil mewah. BMW 501 merupakan mobil BMW berbasis dari BMW 326, yang memiliki 6 silinder. Tetapi, BMW 501 tidak sesukses mobil mewah BMW lainnya. Dari tahun 1950 hingga 1959, merupakan periode sulit, karena penjualan mobilnya kurang efektif, dan BMW hampir mengalami banget. Di tahun ini merupakan tahun yang sangat signifikan. Perusahaan induk Mercedes-Benz, yaitu Daimler-Benz, ingin membeli BMW. Tapi untungnya, sebagian besar pemilik saham dan pekerja BMW menolak keras. Pada suatu hari, ada konglomerat Jerman bernama Herbert Kwan, ingin memberi model ke BMW, karena beliau sangat kagum dengan model BMW 1500. Atau model Neuer Klasse, kelas baru BMW, yang merupakan fondasi untuk BMW series. Dari tahun 1962, BMW resmi meluncurkan BMW Neuer Klasse dengan BMW 1500 pada Frankfurt Auto Show. Dikarenakan BMW menginvestasi dengan teknologi mutakhir, BMW 1500 merupakan salah satu model BMW yang sangat menguntungkan. Pada tahun 1963, pendapatan BMW mencapai Rp333.000.000 Dorit Jerman. Setelah kehadiran BMW new class sukses, BMW kembali mengeluarkan produk barunya, yang dikelompokkan menjadi seri 3 untuk compact executive car, seri 5 untuk midsize luxury car, seri 6 untuk grand tourer, dan seri 7 untuk full luxury car. Pada tahun 1978, BMW mengeluarkan mobil khusus, yaitu mobil sport, dinamakan BMW M1. Dari situlah, BMW berhasil mengembangkan mobil mewah yang berbasis sport, ke dalam BMW M series, seperti BMW M2, M3, M4, dan masih banyak lainnya. Karena permintaan kendaraan bermotor sangat tinggi, BMW menginvestasikan pabrik khusus untuk sepeda motor di Spandau, Berlin pada tahun 1969. Disinilah, sepeda motor berbasis mesin boxer, dan kemudian, bermesin inline, juga diproduksi massal, diantaranya adalah BMW R series, K dan S series, F series, dan G series. Pada tahun 1994, BMW membeli perusahaan Inggris, yaitu Rover Group, yang terdiri dari Rover, Land Rover, Mini, dan MG, yang terkendala masalah finansial. 6 tahun kemudian, BMW menjual perusahaan anaknya, yaitu MG dan Rover Brand, kepada Phoenix, sementara Land Rover dijual kepada Ford. Mini Cooper tetap berada di BMW, dan dikembangkan lebih lanjut sampai sekarang. Pada tahun 2013, BMW berhasil mengeluarkan mobil elektrik pertamanya, yaitu BMW i3, yang tak lama kemudian, BMW juga mengeluarkan BMW i4, yang merupakan mobil sport hybrid, pertama di dunia yang dijual di pasaran mobil. Ya, itulah sejarah singkat BMW, dimulai dari memproduksi pesawat, dialifungsikan 2 kali pada saat PD 1 dan teranggungnya 2, dan akhirnya sukses dengan brand BMW series. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, jujur, di video sebelumnya memang banyak kekurangan. Mulai dari sekarang, kita berusaha lebih baik lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe.